Jumat 18 Desember 2021, Wakil Bupati Madiun Haji Hari Burianto menyerahkan secara simbolis sarpras mendukung pertanian kepada kelompok tani tembakau dari program dana hasil bagi cukai tembakau DBHCHT tahun anggaran 2021 bertempat di gudang tembakau desa ngalik samatan Pilang Kencang. Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Madiun didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala BPKAD, Kabak Perekonomian dan SDA, serta Kabak Hukum. Adapun sarana-parasarana pertanian diserahkan adalah mesin perajang tembakau 6 unit, terpal 150 unit, kendaraan roda 3 1 unit, kolam terpal 24 unit, pisau mesin perajang tembakau 115 unit, dan kultifator 7 unit. Wabub juga berkenan meninjau saluran irigasi dan bangunan gudang tembakau kelompok tani margorukun desa ngalik. Wakil Bupati Madiun berharap semoga sarana dan prasarana yang diserahkan bisa membantu kelompok tani tembakau, khususnya desa ngalik. Kekegiatan peninggiran dari Bupak dan Bupati, mudah-mudahan kita lihat semua bisa membantu para petani, khususnya kelompok dan tembakau, di wilayah Madiun, di wilayah Madiun, di wilayah Madiun, di wilayah Madiun, karena kebetulan memang area yang paling luas sementara ini ada di sana. Terkait dengan usulan para petani tembakau tentang pemasaran, bila menegaskan pemerintah akan bantu, contohnya upaya dibangunkan gudang saat ini, akan menjadi tempat penyimpanan hasil tembakau, bila mana harga anjlok. Alhamdulillah kita juga akan bantu, karena salah satunya kita buatkan gudang ini. Gudang ini salah satu untuk menahan hasil produksi tembakau apabila harganya lagi beropi. Sehingga kita akan tahan, nanti dari asosiasi yang akan menjadi kepada para petani tembakau. Kita berharap agar bantuan yang diserahkan kepada kelompok tani tembakau bisa dirawat dan dijaga dengan baik. Kita berharap sapras yang sudah kita sampaikan bisa dirawat dengan sebaik-baiknya, dan digunakan sebaik-baiknya, dianggap itu seperti milik sendiri, termasuk gudang ini, sehingga manfaatnya ke depan bisa lebih baik lagi. Kalau dia tidak bisa merawat, kan percuma. Semua kayak ini mesin komputer ini, kita berharap bisa benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Terima kasih.